Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Jadi mu'alaf Wanita cantik ini akan bangun seribu masjid Ternyata sosoknya bukan orang sembarang Bernama Fitriya Yusuf Merupakan putri dari Yusuf Hamka Pengusaha besar yang dimu'alafkan oleh Buya Hamka Pada tahun 1981 Dan diangkat menjadi anak Buya Hamka Fitriya Yusuf atau yang diakrab Di Sapa Vivi kini Terlibat bisnis keluarga Fitriya Yusuf menjabat sebagai Direktur Pembangunan Jalan Tol Di Tanah Air Fitriya Yusuf mengikuti langkah ayahnya Memeluk Islam di Masjid Laos Di Pandua Sekjen MUI Pusat Kiai Haji Zaitun Rasmin Fitriya Yusuf menjadi mu'alaf Pada awal bulan puasa Ramadan 2020 Atau 1.441 Hijriyah kemarin Hal ini disampaikan langsung oleh sang ayah Bernama Yusuf Hamka Fitriya Yusuf mengucapkan Dua kalimat syahadat Di Masjid Laos Sawah Besar, Jakarta Pusat Pada 12 Maret 2020 Mengutip dari Tribun Style Otret dirinya memakai baju serba putih Sedang dibimbing mengucap sahadat Diunggah oleh sang ayah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hari ini Tanggal 12 Maret 2020 Jam 10 pagi Bertempat di Masjid Laos Putri saya Fitriya Yusuf Telah mengucapkan Dua kalimat syahadat Dengan dibimbing Ustadz Zaitun Rusmin Majelis Ulama Indonesia Semoga Ananda Fitriya Yusuf Faisal dan Farid Hamka Bisa merealisasikan Dan meneruskan cita-cita saya Dalam membangun seribu masjid Babah Alun Amin Yarobal Alamin Saat ini baru ada 3 masjid Yang sudah terbangun Dan insya Allah Akhir tahun ini Jadi dua lagi Di Sentul Bogor Sehingga total Akhir 2020 Akan ada 5 masjid Babah Alun Mohon doanya Supaya saya tetap sehat Dan panjang umur Sehingga dapat menuntaskan Cita-cita saya Untuk mengharumkan nama Islam Dengan membangun seribu masjid Babah Alun Amin Tulis Yusuf Hamka Bukan hanya karena dirinya seorang anak Yusuf Hamka Fitriya Yusuf merupakan sosialita yang cukup ternama Akun Instagramnya bernama Ad Fitriya Yusuf on score of Sial Telah diikuti 134.000 followers Sosoknya memang bukan orang asing Bagi pecinta fashion dan gaya hidup Fitriya Yusuf populer Karena kerap mengunggah inspirasi fashion Dan kecantikan Wanita berparas cantik ini juga Dikenal kerap memajang foto gaya hidup glamor Yang menarik perhatian Tak hanya itu Fitriya Yusuf memiliki karir cemerlang Ia menuduki jabatan penting Dengan menjadi direktur pengelola Tol PT Citra Margan Lusapala Persada TBK Wanita kelahiran 9 Desember 1982 itu Menggantikan posisi yang pernah dipegang oleh ayahnya Selain menjabat direktur Tol Fitriya Yusuf pernah menekuni banyak bidang Ia pernah menjadi penulis Dan sudah menghasilkan buku Berkaitan dengan fashion Namun meski kerap menunjukkan gaya hidup mewah Fitriya Yusuf adalah Sosok yang kepedulian sosial tinggi Bersama sang ayah Fitriya Yusuf mengalami aksi sosial Bernama warung ngasih kuning Pocok halal Warung itu dibuat untuk menyediakan makanan Bagi kaum du'afa dan kafir miskin Selain itu Mereka yang mengalami kesulitan finansial Akibat pandemi corona juga Dipersilahkan untuk datang Tak hanya itu Wanita berusia 37 tahun ini Termasuk pecinta mode Hingga pada 2011 Ikut dalam penulisan buku Berjudul Hermes Tempation Buku setebal 400 salaman Mengisahkan tentang bisnis jutaan dolar Menjual kembali tas mewah Perancis Hermes Di kalangan menengah warga Jakarta Menjadi buku terlaris nasional Dan telah dicetak di Indonesia Dan di Amerika Serikat Memang Meneruskan bisnis keluarga Menjadi kehormatan bagi Fitriya Yusuf CM&P Pemegang konsesi jalan tol Telah memiliki 5 anak perusahaan Selain dunia bisnis yang digelut TVV Anak Yusuf Hamka ini juga Seorang model Ya Vivi masih kerap melakukan pengotretan Badan langsing Dipadu para cantik jelitanya Benar-benar mencuri perhatian Kehidupan Fitriya Yusuf Fitriya Yusuf di masa kecilnya Pindah ke Australia Dan mengenyam pendidikan bisnis Di Manlochalek, San Francisco, California Sekembalinya ke Indonesia Dia melanjutkan studinya Di bidang administrasi bisnis Jurusan pemasaran DGS Fram Institute of Business Di Jakarta Wanita yang pernah menjadi Komisaris independent Di perusahaan manajemen Konstruksi jalan tol ini Sudah mempunyai mode sejak kecil Mobi Fitriya sejak kecil Itulah bermula saat membaca Majalah fashion Milik ibundanya Fashion muncul menjadi model Hingga pernah menjabat Pemimpin redaksi Estetic Beauty Guide Indonesia Vivi yang pernah muncul Di Jakarta Fashion Week ini Pernah mencoba memulai Bisnisnya sendiri Pada tahun 2006 Bernama Evi Beauty Guide Fitriya Yusuf juga terlibat Dalam dirikan Twinkle Twinkle Pada 2009 Perusahaan yang memproduksi Selubung kristal Khusus ponsel pintar Yusuf Hamkah Yang aktif Berkegiatan sosial Dan memperlihatkan Nilai-nilai Islam yang luhur Menginspirasi Fitriya Untuk ikut menjadi mu'alaf Kini wanita yang dipinang oleh Bule ganteng ini Telah resmi menjadi Direktur utama PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP TBK Ya Tak hanya kabar menjadi mu'alaf Fitriya Yusuf rupanya Baru saja melangsungkan Pernikahan Yang menikah dengan seorang model Dan aktor bernama Wahid Khalid Keduanya melangsungkan akad Pada pertengahan April lalu Melalui Instagram Fitriya sempat curhat Soal pernikahannya Yang tertunda karena Corona Allah Maha Besar Dan Maha Penyayang Besok harusnya adalah Akad nikah saya Dan Abang At It's Wakit Namun karena Covid Kami memutuskan untuk menoda Dan memanfaatkan waktu Untuk membagikan bantuan Kepada teman-teman Yang membutuhkan Mohon doa restu Agar usaha kami Meskipun hanya sebatas Kemampuan saya Dan Abang bisa memberi manfaat Untuk tanah air kami Indonesia Tulisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih